Intro Hai guys ketemu lagi di channel Vinded Sentinel dalam konten kali ini Kita akan memberikan sedikit informasi terkait dengan permasalahan modifikasi kopling manual guys Jadi kalau kalian pasang kopling manual, utamanya ini terjadi saat kalian pasang kopling manual F1ZR Jadi misalkan kalian punya Force One, terus di upgrade ke F1ZR Sporty atau Full Clutch Itu kalau kalian tidak ganti as persnelengnya yang punya seperti ini Maka yang terjadi adalah kendaraan kalian tidak nyaman guys Oke akan kita kupas tuntas, tapi sebelum lanjut silahkan like, share, dan subscribe Agar tidak tertinggal dari konten-konten yang baru di channel guys Jadi guys, as persneleng punya Force One dan punya F1ZR Entah itu F1ZR seri Sporty atau F1ZR Full Clutch itu berbeda Jadi ini punya F1ZR seri guys Bentuknya seperti ini Oke, dilihat ya Jadi untuk kalian yang modifikasi kopling kanan dengan bak kopling F1ZR Entah itu F1ZR Sporty atau F1ZR Full Clutch dan kalian tidak ganti as persnelengnya Bisa dipastikan guys, motor kalian akan Gak free, gak bebas Gak bebas dalam arti perpindahan dayanya Karena ini kurang panjang Dan ternyata di pair bagian pairnya ini Ini beda guys Jadi dia tidak akan sempurna dalam cengkerampanya Jadi solusinya buat kalian yang mengganti, apa? Yang modifikasi kopling manual Tetap harus ganti As persnelengnya dengan punya F1ZR seperti ini guys Nah guys, ini yang punya Force One Yang masih semi otomatis Bentuknya seperti ini Ini gak bisa kalau dipasang di sistem kopling manual Oke, dilihat dicermati ya Bentuknya bedanya di bagian sininya guys Dicermati ya Sama yang video sebelumnya Jadi ini kurang panjang guys Jadi kalau misalkan kalian Apa namanya Kalau kalian pasang Itu dia akan kurang free Masuknya kurang dalam Jadi wajib ganti untuk kalian yang modifikasi Yamaha Alpha Eh sorry, yang Force One Jadi F1Z atau yang koplingan Tapi kalau untuk Alpha Sigma Cam Pakai yang aslinya bisa Oke, dilihat ya guys Bedakan dengan yang tadi Yang tadi Force One Eh, Banset R Ini Force One Terima kasih telah menonton! 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 Ini akan menonton! Ini aku menonton! Terima kasih telah menonton! Ini akan traditions! Terima kasih telah menonton! dengan kopling yang di tengah itu kalau untuk F1 ZR jadi ini hanya berlaku untuk yang kalian F1 ZR atau F110 series tapi untuk kalian yang Alpha Sigma pengen ganti kopling bisa pakai aslinya tanpa ganti cakarannya seperti ini guys jadi untuk Alpha Sigma cam nggak ada yang dirubah-rubah tapi khusus Force One yang naik ke F1 ZR wajib ganti bagian ininya guys Oke itu saja jadi ini khusus untuk Force One yang naik ke F1 ZR untuk Alpha Sigma dan lain-lain aman pakai yang lamanya udah bisa Oke sekian dulu konten sederhana ini tapi ini juga sebenarnya penting karena banyak yang nggak tahu jadi masih pakai yang aslinya dan nggak nyaman akhirnya guys Oke semoga bermanfaat jangan lupa untuk like share dan subscribe sampai jumpa di konten video centilis selanjutnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeah Nah selamat menikmati